Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis yang ke-6 tentang halal dan haram Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'angkibatu lilmuttaqin Walau duwana illa alad dalimin Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Kita melanjutkan Hadis Arba'in Nawawi Yaitu hadis yang ke-6 Bismillahirrahmanirrahim Yang kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya'kulu da'wah sopa Rasulullah Innal halala bayinun Wa innal harama bayinun Innal halala sak temene halal Iku bayinun jelas Wa innal harama lan sak temene haram Iku bayinun jelas Wa bayinahuma lan iku ing dalem antarane halal Lan haram mustabihatun utawi perkoro kang subhat Layaklamuhuna kang ora podawar roh ing subhat Sopo kasirun wong akeh Minan nasi saking menungsok Faman mongko sopo wongi Ittako wedi sopoman asyubuhati Ing perkoro subhat Fakodistaproa Mongko temen-temen bebas sopoman Lidinihi maring agamoniman Wa irdihi lan keperwiraneman Wa man lan sopowongi Wa koan tumibo sopoman Fisubuhati ing dalem perkoro subhat Wa koa mongko tumibo Sopoman filharami Ing dalem perkoro haram Karo'i kaya wongkang angon Yar akang angon Soporo'i hawlal hima Ing dalem kiwotengene bumi larangan Yusiku parek soporo'i Aya koa yintotumi bo soporo'i Fihi ing dalem bumi sengkerangan Ala iling-iling Wa inna liku limalikin Lansak temeniku keduhi saban-saben ratu Himan maujud bumi larangan Ala iling-iling Wa inna himallahi Lansak temenu sengkerangani Allah Iku maharimuhu larangani Allah Ala iling-iling Wa inna fil jasadi Lansak temene iku ing dalem jasad Mudhotan maunjud daging kempel Ida soluhat Arekolo bagus apa mudroh Soluha mongko bagus Apa al jasadu jasad Kulluhu ia sekabihane jasad Wa inna fasadiyat Lan arekolo rusak apa mudroh Fasadah mongko rusak Apa al jasadu jasad Kulluhu ia sekabihane jasad Ala iling-iling Wahiya utawi mudroh Iku al-kolbu ati Rawahu Bukhari wa muslim Pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang ke enam ini Membahas tentang Halal dan haram Rasulullah Muhammad s.a.w. bersabda Innal halala bayinun Wa innal harama bayinun Yang halal itu jelas Dan yang haram itu jelas Artinya halal jelas Haram jelas Kita sudah diterangkan Di dalam Al-Quran Maupun hadis Yang halal Yang haram Semuanya sudah ada Wa bainahuma mustabihatun La ya'lamuhunna kasirun minannas Nah Yang tidak diketahui oleh manusia Antara halal dan haram Itulah yang dinamakan Barang subhat Atau barang yang tidak diketahui Halal dan haram Nah ini yang paling banyak Di dunia sekarang ini Itu adalah Barang-barang yang subhat Karena apa Kalau halal itu Yang secara kita ketahui bersama Ibarat kata Kalau kita makan ayam ini ya Kita dari mulai Telur Terus kemudian Telur mecah Dedi pitik Pitik gedi 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 Dedi ayam Ayamnya disembeleh diwi Mojo bismillahirrahmanirrahim Terus kemudian Diolah dimasak sendiri Ini yang jelas halal itu Tapi kalau mohon maaf Beli ayam Di warung Ini kalau kita tidak Cermat Siapa yang menjual Itu terkadang kita Yang kita makan itu Semuanya subhat itu Karena apa Kita tidak tahu persis Kalau melihat hewannya Dagingnya ya halal Tapi proses Perjalanannya Dari mulai Menyembelih Memasak Dan lain sebagainya Itu terkadang Yang halal Bisa menjadi Haram Tapi tidak bisa Yang haram Kemudian jadi halal Karena masaknya Bagus ya enggak Kalau haram Walaupun diolah Dengan cara baik Ya tetap haram Tapi barang yang halal Jika prosesnya Pengolahannya Itu salah Maka halal pun Bisa menjadi haram Nah oleh karena Yang kita tidak tahu Tahu ini Itulah yang namanya Subhat Nah sekarang Ya banyak itu Apalagi terkadang Di supermarket Kalau melihat tulisannya Mungkin jelas ya Makanan ini 100% halal Ada logo MUI Tapi ternyata Banyak ditemukan Makanan-makanan Yang sudah jelas Ada logo Halalnya saja Itu ternyata Selidik punya selidik Berdasarkan riset Penelitian Yang ada Ternyata Juga banyak Makanan yang Logonya halal Ternyata Isinya Barang Haram Oleh karenanya Ini menjadi Perbincangan Yang sangat Penting Bagi kita Semua Untuk bisa Mengkonsumsi Makanan yang Halal Karena apa Jika orang itu Takut Dengan Barang-barang Yang subhat Maka berarti Orang itu Telah menyelamatkan Agama Dan kehormatannya Kita Kita takut Barang subhat Kita sudah Menyelamatkan Agama Dan kehormatan Kita Apalagi Kalau kita Takut Barang yang Haram Oke Untuk keterangannya Kita lanjutkan Setelah Iklan yang Mau lewat ini Pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ulangi Orang yang takut Dengan makanan Minuman Atau apapun Yang subhat Itu berarti Orang yang Telah menyelamatkan Agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Menyelamatkan Kehormatannya Disini menunjukkan Bahwa Kehati-hati Yang di dalam Memilih Makanan Dan minuman Itu sangat-sangatlah Penting Karena apa yang Kita makan Apa yang kita minum Itu ada dampak Satu contoh Walaupun kita tidak tahu Yang namanya Madu Tapi kalau kita Konsumsi madu Insyaallah Di dalam tubuh kita itu Akan menjadi Sehat dan kuat Begitupun sebaliknya Kita tidak tahu Racun Tapi kalau kita Makan yang ada Racunnya Kita minum Yang ada Racunnya Ya saya kira Tubuh kita Juga akan Mengalami Penyakit Atau bahkan Orang yang terkena racun Bisa meninggal dunia Walaupun tidak tahu Oleh karena Kehati-hatian Itu sangat-sangatlah penting Jangan sampai Kita asal makan Kita asal ambil Kita asal minum Apapun yang di hadapan kita Apalagi Kalau istilah Orang pekalongan Cap Randu Randuwiti Itu Atau Cap Rambayar Alias Ya gratis Mereka ditraktir Kalau koncone Bolo Nidwi Masih penting Punggung ditraktir Mangan Kita tanpa Hati-hati Maka itu akan Merepotkan kita Sendiri Waman Wako'afisubuhat Wako'afilharam Nah orang yang Tidak hati-hati Terjerumus oleh Perkara-perkara Yang subhat Maka sudah Barang pasti Orang itu Lambat laun Akan makan Minum Barang yang Haram Karena apa Tidak hati-hati Secara otomatis itu Disini dikatakan oleh Rasul Muhammad S.A.W Karro'iyar Ahaw Lalhimah Yushiku Ayyaku Afihim Seperti Penggembala Kambing Dalam Mengembalakan Kambingnya itu Tapi berada Di sekitar Bumi-bumi Atau Larangan Seumpamanya Gini lah Kita Sebagai Seorang Penggembala Membawa Kambing kita Tapi Kambing kita Dibawa Di tempat Umum Yang sementara Di tempat Umum itu Ada tulisannya Dilarang Masuk Nah Kalau kita Biasa Kesitu Bolak Balik Bolak Balik Secara Otomatis Nanti Lama Kelamaan Karena Yang di Sekitar Situ Habis Pasti Yang ada Tulisan Dilarang Masuk Itu Akan Diterobos Juga Itu Pentingnya Kehati-hatian Kalau kita Tanpa Hati-hati Dalam Memilih Makanan Dan Minuman Maka Sudah Barang Pasti Apapun Yang ada Di hadapan Kita Kita Akan Sikat Habis Ibarat Kata Wal-wal Kedual Bantal Bukadal Bukadal Katok Nengarepan Duntal Halal Orang Ngerti Padahal Nyengkal Oleh Karenanya Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kita Ketahui Bersama Bahwa Setiap Raja Itu Pasti Punya Larangan Apalagi Allah Subhanahu Wata'ala Allah Wa'inna Himallah Maharimuhu Allah Adalah Raja Di atas Raja Maka Sudah Barang Pasti Allah Juga Punya Larangan Apa Larangan Allah Yaitu Makanan Minuman Atau Barang Barang Yang Haram Semoga Seluruh Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Bisa Memilih Makanan Yang Halal Dan Hati-hati Makanan Makanan Yang Subhat Dan Bisa Menghindari Makanan Makanan Yang Haram Apalagi Di zaman Sekarang Ini Kalau Kalau Kata Guru Saya Kita Makan Di Warung Warung Yang Kita Tidak Kenal Siapa Penjualnya Untuk Keamanan Ya Lebih Baik Kita Ambil Lauknya Telur Ternyata Karena Telur Itu Hukumnya Halal Pak Ku Wendoke Apa Itu Hukumnya Halal Kita Mau Masak Ikan Lele Orang Perlu Bismillah 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 Disembel Disini Tidak Perlu Lele Pak Dibu Teng Orang Apa Tapi Tetap Dalam Ajaran Agama Kita Harus Berbuat Baik Kepat Siapapun Baik Itu Manusia Hewan Tumbuh Tumbuhan Dan Alam Sekitarnya Tapi Artinya Disini Menunjukkan Bahwa Yang Namanya Ikan Batang Saja Halal Apalagi Kok Nalik Pak Masa Ikan Kok Dengan Membaca Bismillah Irrohman Irrohim Itu Akan Lebih Cocok Buat Kita Terkecuali Kalau Kita Makan Minum Jajan Di Warung Warung Yang Kita Kenal Siapa Penjualnya Maka Kita Sudah Tidak Usah Lagu Lagu Lagi Tidak Usah Mamang Lagi Karena Di dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Menjelaskan Da'ma Yari Buka Ila Mala Yari Buka Tinggalkan Yang Membuat Kamu Itu Ragu Ragu Dan Gantilah Dengan Sesuatu Yang Kamu Tidak Ragu Ragu Nah Ini Perlu Dipahami Artinya Meninggalkan Sesuatu Yang Ragu Ragu Itu Ya Ditinggalkan Bukan Bukan Kemudian Hati Kita Dimantep Mantepkan Contoh Seumpama Ini Ada Dua Minuman Kita Beli Di Warung Setelah Minuman Itu Jadi Kita Buka Minuman Yang Satu Ini Contohnya Ragu Ragu Kelirik Koyong Minuman Apa Ya Udah Tinggalkan Tidak Usah Diminum Yang Diminum Yang Ini Yang Kita Mantep Bukan Mas Parah Aku Sebayar Orang Dumbi Ya Rugi Penasaran Tak Um Beba Gampang Ini Bukan Seperti Itu Jadi Yang Dimaksud Meninggalkan Itu Ya Ditinggalkan Karena Kita Sudah Ragu Ragu Dengan Minuman Ini Yaudah Kita Tinggalkan Kita Ambil Minuman Yang Jelas Bukan Bukan Seperti Itu Terkadang Kita Pemahamannya Seperti Itu Seorang Mau Ragu Ragu Dimantep Mantep Akhir Pangan Bayu Sane Jadi Kalau Dibangan Rugi Bukan Itu Kalau Kita Sudah Mamang Kalau Kita Sudah Ragu Ya Kita Tinggalkan Apa Ragu Tinggalkan Kita Ambil Makanan Yang Lain Kita Ambil Minuman Yang Lain Yang Benar Benar Jelas Halal Maksud Maksud Seperti Itu Ini Da Ma Ya Ribuka Ila Ma La Ya Ribuka Pemirsa Mutial Hikmah Batik TV Yang Dirahmati Allah Kita Lanjutkan Setelah Iklan Yang Berikut Ini Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kita Mengetahui Mana yang Halal Mana yang Haram Mana yang Subhat Maka itu Menjadi Pengaruh Besar Di Dalam Tubuh Kita Karena Kata Rasulullah Ala Wa Inna Fil Jasadi Mud Hotan Di Dalam Tubuh Kita Itu Ada Segumpal Darah Ida Soluhat Soluhal Jasadu Kuluhu Jika Segumpal Darah Itu Baik Maka Seluruh Tubuh Kita Ini Akan Menjadi Baik Wa Ida Fasadat Fasadal Jasadu Kuluhu Akan Tetapi Jika Segumpal Darah Itu Jelek Maka Jelek Seluruh Tubuh Kita Ini Ketahuilah Segumpal Darah Itulah Yang Disebut Hati Manusia Oleh Karnanya Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Dan Buruknya Seseorang Itu Tergantung Apa Yang Kita Masukkan Kedalam Tubuh Kita Kalau Yang Kita Makan Yang Kita Minum Yang Kita Kenakan Itu Adalah Sesuatu Yang Halal Maka Insya Allah Tubuh Kita Ini Dipengaruhi Dengan Sesuatu Yang Baik Baik Namun Apabila Yang Kita Makan Yang Kita Minum Yang Kita Kenakan Itu Adalah Sesuatu Yang Haram Maka Tubuh Kita Ini Dipengaruhi Oleh Hal-Hal Yang Buruk Oleh Karenanya Kebaikan Pada Manusia Itu Kata Kuncinya Terletak Di Dalam Hati Manusia Sementara Terkadang Banyak Manusia Itu Sekarang Sulit Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Kenapa Kita Sulit Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Karena Kebanyakan Manusia Itu Berfikir Atau Melihat Dengan Kacamata Mereka Sendiri Mereka Tidak Mau Melihat Kacamata Yang Bening Mereka Tidak Mau Melihat Kacamata Yang Seindah Warna Aslinya Kenapa Mereka Melihat Kacamata Sendiri Karena Dipengaruhi Dengan Yang Dimasukkan Kedalam Tubuh Jika Kacamatanya Merah Maka Melihat Apapun Yang Tampak Merah Jika Kacamatanya Hijau Melihat Apapun Tampak Hijau Jika Kacamatanya Kuning Melihat Apapun Tampak Kuning Kacamatanya Hitam Melihat Apapun Tampak Hitam Oleh Karenanya Mari Pengaruhi Tubuh Kita Hati Kita Dengan Makanan Makanan Yang Baik Baik Walaupun Kata Bang Haji Roma Irama Di Zaman Sekarang Ini Itu Mencari Yang Haram Saja Katanya Sulit Apalagi Yang Halal Itu Kata Bang Haji Roma Irama Di Dalam Lagunya Seribu Satu Macam Cari Yang Haram Saja Sudah Susah Apalagi Yang Halal Maka Kata Bang Haji Roma Irama Jangan Didengar Itu Semua Tidak Tidak Benar Maka Untuk Mengetahui Barang Yang Halal Dan Yang Haram Ada Sebuah Cerita Ada Seorang Anak Diberi Wasiat Oleh Orang Tuanya Orang Tuanya Bilang Le Nek Aku Mati Neng Lemari Kui Ono Duit Rang Tumpuan Sengsak Tumpuan Terserah Kamu Mau Gunakan Untuk Apa Sengsak Tumpuan Bakar Pokoknya Dihanyutkan Jangan Sampai Kamu Mengambil Sepeser Pun Karena Sengsak Tumpuan Kui Barang Halal Sengsak Tumpuan Haram Keri Keri Senyarani Duit Orang Tulisal Halal Orang Tulisal Tulisan Haram Duit Apa Citaan Nanyar Seng Halal Tidak Tau Apa Seng Haram Tidak Mesti Kita Tidak Tau Begitu Orang Tuanya Meninggal Akhirnya Dipenuhilah Wasiat Orang Tua Tadi Tapi Ketika Wasiat Orang Tua Mau Dipenuhi Si Anak Itu Bingung Lagi Seng Halal Seng Di Seng Haram Seng Di Dia Lupa Atau Memang Pada Saat Itu Orang Tuanya Tidak Memberikan Ciri Tertentu Hanya Memberitahukan Di Dalam Lemari Ada Dua Tumpukan Seng Sak Tumpuk Silahkan Digunakan Seng Sak Tumpuk Silahkan Dibuang Tapi Tidak Dikasih Ciri Atau Identitas Mana Yang Boleh Digunakan Mana Yang Harus Dibuang Sementara Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia Ketika Melihat Di Lemari Ada Dua Tumpukan Tersebut Akhirnya Si Anak Tersebut Datanglah Ke Salah Satu Kiai Begitu Sampai Di Rumah Kiai Disampaikan Sebuah Persoalannya Kata Kiai Oh Duit Seng Halal Duit Seng Haram Gampang Ngesok Duit Gowome Nek Komen Dijubuk Sak Gebok Sak Gebok Misalkan Satu Contoh Sejuta Sejuta Seng Sebelah Kanan Sejuta Yang Sebelah Kiri Sejuta Bawa Sini Nanti Insya Allah Kamu Nanti Akan Tahu Mana Tumpukan Uang Yang Halal Dan Mana Tumpukan Uang Yang Haram Akhirnya Keesokan Harinya Si anak Tersebut Datang Lagi Kepada Seng Kiai Dengan Membawa Dua Gepokan Uang Yaitu Dua Juta Satu Tumpuk Sebelah Kanan Yang Satu Tumpuk Sebelah Kiri Begitu Sampai Di rumah Seng Kiai Kemudian Diperlihatkan Nanti Pak Yai Nanti Seng Kerdus Seng Sebelah Tengen Lagi Kerdus Seng Sebelah Kiwa Pak Yai Seng Halal Seng Tundi Pak Yai Oh Sebentar Ini Ada Tugas 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 Silahkan Ke Pasar Yang Satu Gepok Yang Kanan Ini Kamu Bawa Dulu Biar Yang Satu Gepok Yang Ini Disini Dulu Akhirnya Diikutilah Apa Pesan Pak Kiai Tersebut Dibawa Ke Pasar Disuruh Dibagi Bagikan Tetapi Ketika Dibagi Bagikan Disuruh Mengikuti Di belakangnya Satu contoh Misalkan Dibagikan 100 ribu Kepada Satu orang Terus Kita Ikuti Di belakangnya Digunakan Untuk Apa Uang Tersebut Disuruh Mencatat Wah Setelah Selesai Uangnya Habis Kemudian Pulang Setelah Pulang Belum Laporan Sudah Ini Yang Satu Juta Dibawa Lagi Kamu Ke Pasar Lagi Bagikan Lagi Tapi Jangan Setelah Dibagikan Juga Kamu Ikuti Di belakangnya Yang Dilakukan Orang Itu Uangnya Digunakan Untuk Untuk Apa Namun Sebelum Kita Lanjutkan Ceritanya Kita Ikuti Pesan-pesan Yang Mau Lewat Ini Pemirsa Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Pasti Penasaran Kan Mau Tau Kisah Lanjutannya Setelah Uang Itu Habis Kemudian Si Anak Tersebut Mendatangi Kiai Dan Menyampaikan Informasi Yang Dipesankan Oleh Pak Kiai Tersebut Hasil Laporannya Disampaikan Kepada Pak Kiai Ini Pak Kiai Yang Uang Satu Gepok Yang Satu Juta Awal Setelah Saya Telusuri Uangnya Digunakan Untuk Ini 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 Satu Gepok Yang Satu Juta Pak Kiai Yang Kedua Setelah Saya Telusuri Uang Itu Digunakan Untuk Ini 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 Dengan Melihat Catatan Tersebut Pak Kiai Langsung Nah Ini Berarti Uang Yang Halal Yang Gepok Yang Pertama Si Anak Tersebut Otomatis Bingung Kok Pak Kiai Bisa Tahu Ya Tahu Ini Uang Yang Satu Juta Yang Kamu Bagikan Pertama Berdasarkan Laporan Kamu Ini Digunakan Untuk Beli Peci Digunakan Untuk Beli Al-Quran Digunakan Untuk Beli Sarung Dibawa Ke Panti Asuhan Dibawa Ke Panti Jumpo Dibawa Ke Pondok Pesantren Ini Berarti Baik Sementara Uang Satu Juta Yang Kedua Kamu Lihat Ini Ternyata Untuk Beli Minuman Untuk Yajan Untuk Juti Ini Menunjukkan Uang Haram Uang Halal Akan Kembali Kepada Barang Yang Halal Demikian Juga Uang Yang Haram Akan Kembali Kepada Barang Yang Haram Maka Melihat Dari Cerita Ini Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehati-hatian Itu Sangatlah Penting Paling Tidak Proses kita Berusaha Untuk Yang Baik Sehingga Dengan Proses Yang Baik Insya Allah Kita Akan Mendapatkan Barang Yang Baik Yang Disebut Halal Tapi Kalau Proses Yang Kita Lakukan Itu Adalah Penuh Penipuan Penuh Kecurangan Dan Tipu Muslihat Maka Sudah Barang Pasti Yang Kita Terima Itu Adalah Yang Haram Walaupun Yang Kita Makan Itu Adalah Barang Halal Tapi Kalau Prosesnya Hasilnya Uangnya Yang Kita Dapat Itu Dari Barang Barang Yang Haram Maka Tetap Walaupun Yang Kita Makan Itu Kelihatannya Halal Tapi Dampaknya Adalah Haram Karena Yang Kita Cari Dari Barang Yang Haram Apalagi Wais Gule'e Haram Seng Dipangan Barang Haram Na'udubillah Suma Na'udubillah Mingdalik Maka Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Yang Timur Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Hati Kita Badan Kita Apa Yang Kita Konsumsi Adalah Semua Barang-barang Yang Halal Fa InsyaAllah Hati Kita Akan Menjadi Baik Dan Dengan Hati Yang Baik Maka Seluruh Tubuh Kita Ini Akan Menjadi Baik Melihat Apapun Pasti Yang Baik Baik Mendengar Apapun Pasti Yang Baik Baik Kita Melangkah Tujuannya Yang Baik Baik Oleh Karena kita Bisa Merasakan Sendiri Kira-kira Apa Yang Kita Makan Dan Minum Ini Sudah Benar Atau Belum Kalau Kita Masih Suka Dengan Maksiat Ayo Introspeksi Apakah Yang Kita Dapat Barang 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 Walau A'lam Oleh Karenanya Hati Kita Paling Penting Kita Jaga Dengan Mengkonsumsi Semua Yang Halal Dan Satu Lagi Yang Awal Tadi Saya Sampaikan Tidak Hanya Halal Tapi Juga Toyiban Maka Jika Halalan Toyiban Itu Selalu Menyertai Kita Fah Insyaallah Dohirun Wabatinan Jasmani Dan Ruhani Badan Dan Jiwa Kita Akan Senantiasa Bersih Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kebaikan Yang Hakiki Adalah Kebaikan Yang Luar Dalam Tidak Tampaknya Kelihatan Baik Tapi Dalamnya Jelek Kadang Kadang Ada Orang Yang Luarnya Kelihatannya Baik Tapi Dalamnya Jelek Ada Juga Yang Sebaliknya Luarnya Kelihatan Jelek Dalamnya Ternyata Baik Semoga Dengan Kita Mengkonsumsi Yang Halal Maka Kita Bisa Menjadi Baik Luar Dalam Dan Itulah Harapan Kita Semua Jika Luar Dalam Kita Baik Maka Insyaallah Kita Punya Darah Darahnya Baik Punya Daging Dagingnya Baik Apa Yang Menjadi Panca Indra Kita Semuanya Baik Dan Semoga Keturunan Kita Menjadi Keturunan Yang Solih Solihah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pemir Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kehati-hatian Sekali lagi Itu sangat Penting Untuk Menentukan Kebaikan Kita Di Hari Ini Dan Yang Akan Datang Semoga Kita Semua Dihindari Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Barang-barang Yang Subhat Terlebih Dari Barang-barang Yang Haram Maka Mulailah Kita Mengkonsumsi Barang-barang Yang Halal Apa Yang Kita Belanja Di Supermarket Paling Tidak Secara Proses Kita Melihat Ada Tulisan Logo 100% Halal Karena Doa Yang Mustajab Doa Yang Dikabul Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Berasal Dari Makanan Minuman Dan Pakaian Yang Halal Walaupun Kita Berdoa Sambil Mengangkat Kedua Tangan Kita Meneteskan Air Mata Bahkan Sampai Darah Yang Menetes Rambut Kita Acak-acakan Karena Kita Betul-betul Husuknya Berdoa Tapi Kalau Yang Kita Makan Yang Kita Minum Yang Kita Pakai Itu Semuanya Adalah Dari Barang-barang Yang Haram Maka Mustahil Dua kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Berdoa Semoga Kita Dijauhkan Dari Barang-barang Yang Subhat Dan Barang-barang Yang Haram Amin Amin Ya Rabbal Alamin Rabbana Antina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhir Hassanah Wa Kina Anda Bandar Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Membawa Manfaat Bagi Kita Semuanya Dan Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Al-Fatiha Alhamdulillah Minashayintanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Aliki Yomidin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Hidina Suratul Mustaqim Suratul Ladina An'amda Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Walab Dahlin Amin Alhamdulillah Minashayintanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Sholeh Ala Sayyidina Muhammad Din Al-Fatiha Lima Uglika Wal Khantimi Lima Sabaqa Wal Nasir Al-Haq Bilhaq Wal Hanti Ilha Suratikal Mustaqim Wa Ala Alihi Wa Sobihi Hak Qadrihi Wa Miktar Al-Azim Allahumma Rizukna Fahman Nabiyyin Wahidul Mursalin Wa Ilham Mal Malikat Al-Mukarrabin Wajualna Minal Ulamai Amilin Wajualna Minal Ulamai Amilin Wajualna Minal Al-Ulamai Amirin Nabi Rahmatika Ya Arham Rahimin Allahumma Inna Nasaluka Ilman Nafi'ah Warizukun Halalan Tayyiba Warizukun Halalan Tayyiba Warizukun Halalan Tayyiba Mubarakan Fih Rabbana Antina Fiddun Ya Hasanah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.